Serem banget, bayangin kalau kamu dipaksa jadi pengantin mayat dan harus bertahan hidup di dalam kuburan, tonton sampai habis. Seorang cewek jatuh dari motor akibat di jebak sepasang suami istri. Ketika sadar di rumah mereka, dia sudah didandani cantik dan ditempatkan di peti mati bersama mayat seorang cowok. Mayat itu adalah anak mereka yang sudah meninggal. Mereka menjadikan cewek ini pengantin untuk anaknya agar tidak sendirian di akhirat. Tetapi sebelumnya, jika kamu mencintai keluargamu, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika tidak, mungkin kamu tidak sayang keluargamu. Beri emoji hati di kolom komentar untuk membuktikannya. Peti itu ditutup rapat dan meskipun cewek itu teriak, tidak ada yang mendengarnya. Waktu berlalu, mayat cowok itu mulai membusuk. Polisi akhirnya menemukan rumah tersebut setelah melakukan pencarian. Saat peti dibuka, kedua orang tua ditemukan tewas, bunuh diri setelah melakukan kejahatan itu. Polisi kaget melihat cewek itu masih hidup dan tampak lebih gemuk. Ternyata, untuk bertahan hidup, dia memakan mayat cowok di sebelahnya. Meski selamat, kejadian mengerikan itu membuatnya trauma berat.